Oke baiklah teman-teman semuanya balik lagi di channel q.excel Oke teman-teman kali ini kita akan ngasih tutorial tentang VBA bisik ya dasar-dasar VBA Excel Yaitu tentang referensi sel dengan menggunakan VBA Nah oke teman-teman aku kerja dengan Microsoft Excel VBA dan juga worksheet Kita tidak akan lepas dari yang namanya rank dan juga sel ya Untuk itu yang akan kita bahas yaitu bagaimana referensi sel menggunakan VBA Excel tentang rank Tentang sel dan juga tentang kolom offset ya Oke langsung aja teman-teman bagi kalian yang ingin subscribe silahkan subscribe Dan kita akan mulai Langsung aja teman-teman kalian bisa menuju ke menu tab developer dan kemudian menuju ke visual basic Oke teman-teman kita menggunakan modul kita bisa buat modul disini teman-teman Nah oke Kita pakai option deposit aja Oke teman-teman kita buat sebuah sedul sub Namanya adalah referensi sel ya Ref sel Nah oke langsung aja teman-teman Yang pertama kita akan gunakan rank ya Jika kita membuat script seperti ini rank A1.video sama dengan baris pertama baris ke 1 Maka nanti video yang ada di A1 ini adalah baris ke 1 ya Oke kita coba teman-teman ya kita coba Nah maka disini baris ke 1 Seperti itu kita Bisa juga gunakan untuk rank sampai ya rank A2 A2 sampai C2 C2 .video sama dengan baris ke baris kedua nah maka nanti nilai dari A2 sampai C2 disini adalah baris yang kedua. Kita tes teman-teman ya. Silahkan kalian bisa klik run ataupun kalian pakai F5. Kita ketik F5 aja biar cepat teman-teman ya nah maka A2 sampai C2 nilainya adalah baris yang kedua oke kita coba gunakan rank namanya disini A3 sampai C3 3 kemudian kita gunakan disini kuma teman-teman ya namanya kuma D3 E3 E3 oke ini secara otomatis dari A3 dari A3 sampai C3 disini nilainya adalah baris yang ketiga dan juga nilai dari D3 disini D3 D3 disini ya D3 nilai dari D3 dan juga E3 disini nilainya sama yaitu baris yang ketiga oke disini kita kasih tanda ketik terlebih dahulu teman-teman ya oke kita coba kita tes sekarang ya kalian bisa ketik F5 F5 nah maka disini teman-teman ya seperti itu oke untuk selanjutnya jika kita gunakan range seperti ini juga bisa teman-teman ya range paman-nya disini apa ya A4 A4 kuma disini juga paman-nya B4 B4 pakai tanda petik seperti ini teman-teman juga bisa untuk memberikan nilai pada A4 dan juga B4 dotpiliu sama dengan baris keempat oke kita coba teman-teman ya kalian ya kita tekan F5 nah maka disini ya jadi kita bisa gunakan tanda petik ini untuk membuat nilainya kita juga bisa membuat nomornya gabungin teman-teman ya disini A5 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 koma besar aja lah biar jelas A5 koma B5 kemudian tanda petik nah kalau disini ada tanda petik tanda petik ya disini tanda petiknya di awal di akhir aja teman-teman ya bisa juga dan pilih sama dengan baris kelima baris baris kelima utamanya kita tes run seperti itu teman-teman ya bisa juga selain itu kita juga bisa gunakan rank A dan angka utamanya seperti ini rank disini empamanya A dan dan angka 6 berarti dia di A6 teman-teman ya kita kasih kurung tutup disini dot piliu sama dengan baris ke 6 oke seperti itu kita tes coba ya nah nota dia ada disini teman-teman ya oke selanjutnya kita juga bisa mengambil angkanya ini dari textbox user form kita coba teman-teman kita buat user form disini fontnya mau ini font fontnya kita ubah biar jelas biar gede ya oke maunya nilainya disini kita kasih 6 ya kita kasih 6 kemudian kita balik ke modul ya jadi textbox user form 1 textbox 1 ya textbox 1 ya disini ya textbox 1 nilainya adalah 6 oke kita kembali ke modul kita ambil nilai 6 ini dari textbox juga bisa teman-teman yang mau menyaring sampingnya kita kasih IP aja oke kemudian dan dan user form 1 1 dot textbox 1 dalam kurung kemudian dot fill you sama dengan dengan baris ke 6 ke 6 oke maka akan muncul di B6 ini teman-teman ya B6 oke kita tutup dulu ini oke B6 ya ini berasal dari textbox 1 angka 6 tadi yang udah kita set oke kita coba teman-teman ya kita run oke oh iya ini belum ada tanda petik ya oke disini baris ke 6 disini teman-teman ya selanjutnya teman-teman kita akan gunakan sel ya kita gunakan sel pamannya disini sel nah ketika kita gunakan sel berarti kita sudah tidak menggunakan function A1 A2 tapi kita menggunakan row ya baris yang pertama kedua maka kita ketik disini angka ya berarti kita ketik di baris yang ketujuh disini teman-teman ya baris yang ketujuh berarti 7 koma 1 berarti ada di baris ketujuh kolom yang pertama baris yang ketujuh kolom yang A berarti ya berarti A7 oke pamannya kita kasih kurung tutup kemudian dot video sama dengan disini baris ke 7 oke kita tes teman-teman disini ya kita tes F5 nah maka disini baris yang ketujuh dengan sel teman-teman kita juga bisa menentukan baris awalnya umpamanya kita menentukan baris awal ada di rank B2 sini teman-teman ya di rank B2 kita akan mengisi disini baris yang ketujuh teman-teman ya maksudnya ya kita akan mengisi disini dengan baris ketujuh tapi kita tentukan baris awalnya ada di B2 maka kita ketik disini rank rank B2 2 kemudian selnya berarti dot sel selnya berarti kita hitung aja teman-teman ya ini baris yang pertama baris kedua ketiga keempat kelima dan juga baris ke enam berarti baris yang ke enam koma kolom yang keberapa disini menjadi karena selnya adalah B2 berarti ini menjadi baris yang pertama ya berarti eh menjadi kolom yang pertama ya berarti ini kolom yang pertama di B berarti enam koma satu buat video sama dengan baris ke tujuh ke tujuh oke oke seperti itu kita tes juga teman-teman ya kita tekan F5 oke baris di ke tujuh kalau kita ganti teman-teman ya di kolom yang kedua copy disini kemudian kita ganti disini kolom yang kedua berarti ada di C7 kolom yang kedua baris yang ke enam disini yang ke enam ini satu ini dua oke kita tes coba ada disini teman-teman ya nah kemudian apakah baris pertama kita gunakan fungsi sel itu bisa bisa teman-teman ya jadi baris awal itu kita gunakan fungsi sel juga bisa bisa ya namanya disini sel 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 namanya baris awalnya kita tentukan di A2 disini ini berarti baris yang kedua sel maaf pakai tanda petik sel 2 koma 1 berarti di A2 ya teman-teman ya koma 1 sel ini baris awalnya ada disini kemudian kita akan tentukan disini sebagai baris yang ke 8 maka 1 2 3 4 5 6 7 berarti sel 7 koma kolom yang ke 1 dot video sama dengan kita kasih disini baris ke 7 baris ke 8 auto temen-temen ya baris ke 8 ke 8 seperti itu oke kita tes run ya disini menjadi baris yang ke 8 oke teman-teman selanjutnya kita gunakan offset temen-temen ya nah kita menghitung kolom dan baris offset itu kita seperti ini temen-temen ya umpamanya kalau offset hitungannya ini adalah 0 berarti kalau umpamanya kolom baris offsetnya itu berasal dari B10 ini berarti ini 0 berarti kalau satunya ada disini kalau untuk barisnya 2 3 untuk kolomnya berarti ini 0 berarti disini 1 2 ini 3 itu cara menghitung offsetnya jadi offsetnya disini 0 disini 1 2 3 disini 0 untuk kolomnya berarti kolom 1 kolom 2 kolom 3 oke kita praktekin temen-temen ya untuk kolom offsetnya nah umpamanya disini kita gunakan kita akan isi disini kita akan isi disini baris ke 8 dengan menggunakan offset maka kita ketik disini baris awalnya rank b1 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 ya b1 berarti disini 0 ya temen-temen ya disini 0 itu dot offset offsetnya oke b1 ini 0 kemudian akan kita tentukan nilainya disini berarti 0 ini 1 2 3 4 5 6 7 berarti disini 7 oke koma berapa disini berarti 7 0 temen-temen ya kolomnya adalah kolom 0 karena masih disini 0 0 dot fill you sama dengan kita kasih disini baris ke 8 oke kita run temen-temen ya maka disini ada baris ke 8 ini ada tambah 1 kita ganti dulu ya nah disini baris ke 8 itu jadi cara menghitung offset kayak tadi temen-temen ya 0 mulai dari 0 oke temen-temen selain itu kita juga bisa memberikan video di cell rank dengan kriteria makanya disini kita akan membuat salah satu kriteria disini temen-temen ya disini kita buat kriteria makanya kriteria disini adalah kolom D kolom D enter ya enter ini ada kolom D kita isikan kriterianya kemudian kita kasih disini rank dalam kurung isi dari kolom D kolom D video sama dengan kolom D apa saja kolom D oke kita cobaran temen-temen ya kita cobaran nah maka disini akan menjadi kolom D akan menjadi kolom D disini itu ketika kita menggunakan satu kriteria nah sekarang kita oke baiklah demikian temen-temen bagaimana cara membuat referensi sel dengan menggunakan VBA Excel oke temen-temen bagi kalian yang ingin belajar VBA Excel ataupun makro silahkan subscribe channel Q.Excel terima kasih